ya proses yang selanjutnya yaitu mangsi banyu ini dosomuko kalau nggak salah ini dosomuko wondo kelono jadi dari tatanya udah terlihat ya nggak lebih-lebih krong apalagi warnanya dia bikin agak merah Hai emang kalau warna kalau untuk khusus wayang-wayang yang menurut saya itu Hai untuk mangsi banyunya itu saya lebih hitam lebih-lebih hitam kalau yang agak Hai bagus itu tingkat tiga kalau wayang-wayang seperti ini ke tingkat dua tapi agak jarak-jaraknya dalam antara mangsi banyu yang pertama sama mangsi banyu yang kedua itu tipis-tipis sekali kalau untuk wayang-wayangnya agak keren yang terlihat ya orang banget Hai jadi untuk wondo kelono ini dosomuko Hai tapi karena di daerah sini kan way itu senengis yang ganteng jadi kalau untuk ulat-ulatan walaupun wayang dosomuko butoh itu kadang-kadang enggak enggak terlalu suka yang di amburadol itu bulu-bulunya jadi tetap saya bikin rapih ya setelah dibikin rapih baru dimangsi banyu seperti yang kemeng-kemeng yang sebelumnya ini nah ini dari mangsi banyu ini mangsi banyu pertama mangsi banyu yang pertama judah kelihatan enggak kegelap nah udah kelihatan agak gelap ini nanti nah seperti ini lebih gelap wondo kelono untuk pembagian-pembagiannya kalau di daerah sini kalau untuknya agak kereng-kereng ini saya ngambil full minyak full nyawinya kan dari bawahnya ini tak full ke sini berengos terus apa ini jangkutnya juga nih untuk gigi juga lebih-lebih lebih hitam hampir semua dan ini udah di udah dimandinya udah ditus jadi kalau untuk cara saya itu dimandiin dulu baru di sawi yang pinggir-pinggirnya perlu dimangsi banyu lalu mangsi banyu yang kedua kalau untuk yang kereng-kereng saya malah mangsi banyunya hanya dua untuk yang agak kebagusan itu tiga perengus juga begitu tapi tetap jangan fanatik ya dan itu kan tergantung selera ya pemahaman mungkin seorang dalang pemulas beda-beda dan kalau di membuat wajah harus lebih hati-hati karena kan kalau wajah itu kan pokok ya walaupun pulasan sebagus apa kalau Hai pas ngulat-ngulati gagal ya terkesan gagal semua karena dalang kan nanya ini sekali lihat layarnya ini suaranya begini ini keren kayak gini perwatakannya pas apa enggak biasanya kayak gitu dan saya sebagai pelaku sebagai dalang ya mungkin seperti itulah pemahamannya dan yang penting jangan fanatik ya kalau ini kan mungkin karena yang saya pelajari ini kan pulasan-pulasan gaya seragenan ya dan dikombinasi sama wayang-wayang daerah kebumenan itu ya rata-rata seperti ini cuman kalau kebumenan rata-rata dosomuko itu keduan kedua itu warnanya merah-merah itu kalau tinggalan-tinggalan bapak atau yang dari sini lah terus kayak Mbah Tarko kayak Pak Dibasuki itu ya rata-rata wayangnya begini selamat menikmati Hai dan ini nanti akan dicoba langsung ya setelah jadi langsung digapit apakah bisa atau tidak tapi untuk sarannya jangan ya diinepin dulu paling sehari dua kali hari supaya mangsi banyunya itu bener-bener kering dan jarak antara yang hitam sama yang ini pertama mau berdua ya cuman berjarak sedikit ya dan jarak antara yang ditanggap 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 waduh blobor itu kalau kayak gini solusinya nah ini karena kamera di depan mata jadi bingung jadi cara membersihkan tidak terlalu bingung ya pakai kuas aja dan sekaligus solusi ya langsung aja ambil mangsi banyu yang agak tipis kalau udah kayak gitu langsung mangsi banyu yang agak tipis jadi kalau udah kecelotet kecelotet itu jangan panik jangan bingung langsung diperhalus bisa malah bisa tambah kereng bisa juga langsung sininya pinggir-pinggirnya sini dikasih sedikit nah ini tidak apa-apa ini kayak gini nah karena kayaknya susah ya gak ada nyotengnya saya ribet ya mungkin saya saya berhenti sampai sini dulu nanti dilanjut selamat menikmati